Intro Pria berinisial IS 45 tahun, warga desa Binangun, kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diamankan polisi karena diduga memalsukan BBM jenis premium Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit kendaraan minibus dan sebanyak 1.500 liter BBM premium palsu yang dimasukkan ke dalam jirigen Di hadapan polisi, tersangka mengaku bisnis pemalsuan BBM ini ia jalankan selama satu bulan terakhir Dalam sehari, ia mendapatkan keuntungan sebesar 200 ribu Untuk membuat BBM palsu, ia belajar melalui online Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Aditya Panci Ano mengatakan Kasus pemalsuan BBM jenis premium ini terbongkar dari sejumlah toko di wilayah Binangun yang menjual BBM premium dengan harga lebih mahal ketimbang Pertalip Dimana harga premium eceran dijual dengan harga Rp12.000 per liter Sedangkan Pertalip dijual dengan harga Rp10.000 per liter Pelaku ini memalsukan jenis BBM untuk mendapatkan keuntungan lebih Ia memanfaatkan kefanatikan warga setempat terhadap BBM jenis premium Dan selama ini sudah untung berapa Pak? Kalau dibilang untung ya sih, karena bubannya juga mahal Maling Rp1.000 per liter Untung saya cuma sekitar Rp1.000 per liter Terus sekali belanja Pertalip, berasanya berapa liter Pak? Berapa puluh, patus? Kalau belanja Pertalip sih, itu kan ada pelanggan Pertalip sendiri Saya bilang, ya ini di wilayah selatan, itu dekat pantai Yang dipakai untuk nelayan Itu premium? Bukan, Pertalip ya Jadi Jadi Ini asik kita berapa Pak? Satu hari per satu bulan? Dengan, dapat untung berapa satu bulan? Kalau Satu hari paling Habis berapa? Ongkos bersih ya Untuk bersih sekitar Rp200 Boleh? Saya senten Baginya Terima kasih Terima kasih Sehingga mereka jual di toko eceran itu Rp12.000 Sedangkan kalau mereka mengambil Pertalip Tidak sama pelaku Itu kan cuma Rp7.000 Modalnya Apalagi Rp12.000, Rp7.000, Rp10.000 Jadi toko-toko eceran yang berada di Biasa Binang Mumpuran lebihnya itu menjual Pertalip seharga Rp10.000 Premium seharga Rp12.000 Karena menurut sebagian masyarakat di sana Lebih membutuhkan premium daripada Pertalip Karena sudah fanatik dengan premium Merasa lebih percaya Kalau menggunakan premium Bahan bakar untuk kendaraannya itu Bisa lebih awet atau lebih bagus Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku kini dicerah dengan pasal 55 Tentang Undang-Undang Migas Dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV Tentang Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang Terima kasih telah menonton!